Intro Intro Cocok nih berduanya jadi amaze netron Hah Arah Tanpa kamu suruh Om juga akan tutup mulut kok Tenang aja Om udah bilang sama Pak Shet Untuk dikain kamu Oh iya? Om serius? Om ngomong kayak gitu sama Pak Shet Berarti om dukung aku dong Apa alasannya? Ya apalagi alasannya kalau bukan karena Sinta Lepasnya sama adis tipisah Om punya kesempatan deketin Sinta Jadi gimana keputusannya? Tunangannya beneran mau diundur Ya Alin Karena sekarang kita mau fokus sama kesembuhannya Elena dulu Rasanya gak etis aja kalau kita tetep ngadain tunangan Tapi Keadaan Elena kan masih kayak gitu Kalian tuh orang-orang baik Bisa-bisa aja mikirin si Elena Ya biar gimana pun kan Elena yang udah nyelamatin nyawanya Pak Shet Masih ya Alin udah ngertiin No problem Pokoknya kalian kabarin aku aja Kalau emang pengen dilanjut acaranya, oke? Pasti Ntar tunggu kabar dari gue aja ya Alin Oke 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 Yaudah Aku pulang duluan ya Kasian Terima kasih ya Alin Terima kasih ya Alin Terima kasih ya Alin Bye Bye Kita Pasti bisa ngelewatin semua ini Tapi Isya Mis Kamu itu jangan pernah pasti bisa menghubungan kita Aku yakin kau kita bisa lewatin semua masalah ini Elena bakal sembuh Kita bakal baik-baik aja Dan kita pasti bakal nikah Pasti Aku yakin banget Terima kasih Asya Karena kamu udah nguatin terus Dan Aku minta maaf karena aku udah bikin kamu sedih Iya Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Kenapa lagi Yaudah kamu balik ke rumah sakit Gih Yaudah yuk Sekali udah aku angin kamu pulang Enggak gak usah Aku pulang sendiri aja Kamu langsung ke rumah sakit Enggak, 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 enggak. Udah malam kayak gini, Liz. Jangan, jangan, jangan. Aku hantriin dulu. Shia, nanti kalau Elena nyariin kamu di sana gimana? Nanti dia panik lagi, nanti dia nangis lagi, ntar dia stres lagi. Dia butuh kamu, Shia. Jadi daripada kamu ngantriin aku pulang dulu, mendingan kamu langsung ke rumah sakit. Aku pulang sendiri, ya? Liz, demi Elena. Ya, udah, ya. Oke. Tapi ntar setelah sampai rumah, langsung kabarin aku, ya? Kamu juga kabarin. Oke. Aku hantriin ke depan, ya? Ya. El, ini lo bisa duduk aja, enggak, sih? Ini kalau sampai Pasya ngeliat, lo udah bisa jalan kayak gini. Drama bunuh diri lo tadi gagal. Ah, yaudah. Udah deh, gue tuh pegel-pegel tau gak sih? Tidur mulu di kasur kayak gitu. Ngakut gue. Eh, yaudah serah. Saya udah duga, emang ini cuma akal-akalan kamu, ketebak kan? Mampus, deh. Ketauan kan, El? Aku bilang juga apa? Ini, nih, nih, yang begini, nih. Aduh. Elena, Elena, Elena. Kemarin acting di teror sama tan pacar, sekarang mau bunuh diri. Aduh, cocok kamu. Cocok kamu jadi pemain sinetron. Bagus, bagus banget actingnya. Wah, udah deh, om. Gak usah-usah nyindir aku kayak gitu. Kita kan berdua sama-sama tahu rahasia masing-masing. Dan emang selama ini aku pernah buka mulut tentang rahasia om. Aman kan rahasia om di aku? Jadi, please, ya. Tolong jaga rahasia aku yang ini. Rahasia apaan sih? Emangnya om David ngapain? Penasaran gue. Cocok, nih, berdua, nih, jadi emang sinetron. Hah? Aduh. Tanpa kamu suruh, om juga akan tutup mulut kau. Tenang aja. Om udah bilang sama Pak Syed untuk dikahin kamu. Oh, iya? Om serius? Om ngomong kayak gitu sama Pak Syed? Berarti om dukung aku, dong? Apa alasannya? Ya, apalagi alasannya kalau bukan karena Sinta. Lepas asal marah di setiap bisa. Om punya kesempatan deketin Sinta. Ya udah. Bagus-bagus. Kalau gitu berarti kita saling dukung, ya? Nah, saya bilang. Ow. Ngapain pakai ow-ow? Biasa aja, udah ketaker sama om. Om, emang sakit. Sakit apa? Coba jalan. Pakai tetes mata, biar peran-peran nangis. Cocok, dua-dua. Oh. Dapat bela citra kalian, dua-dua. Actingnya cuak aku, loh. Casting lagi, ya. Om manterin. Makasih, Andrew. Udah terindah aku pulang. Ya. Sama-sama, Yu. Gak boleh sedih lagi, ya. Jangan pernah nyurah sama penyakit ini. Dan jangan berpikiran bahwa kamu gak bakal sembuh. Karena aku yakin, Yu. Kamu pasti sehat dan pulih kembali. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungin aku langsung. Kamu boleh telepon, chat. Pokoknya kapan aja. Oke? Oke. Makasih, Andrew. Udah peduli sama aku. Aku sayang sama kamu, Yu. Dan aku bakal buktiin kalau aku ini layak buat kamu. Yaudah, Drew. Aku pulang, ya. Kamu hati-hati bau motornya. Jangan ngebut, ya. Siap, Bos. Oh, iya. Kamu juga jangan lupa, ya. Nanti sebelum tidur, minum obat dulu. Oke? Oke. Kamu gitu duluan, ya. Suami istirahat. Hati-hati. Iya. Loh. Ayu kok turun di sini? Dia pulang sama siapa, itu? Mas, saya turun di sini aja, ya. Iya, mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo! Kadis. Kok kamu turun di sini? Eh, aku emang sengaja pengen turun di sini. Ya, pengen jalan sebentar. Biar lebih relax aja. Tapi tadi kakak liat kamu di-drop sama cowok. Itu bukan si Andrew-Andrew itu, kan? Hah? Ya, bukanlah, kak. Orang tadi aku naik ojek. Kenapa kakak bisa mikir gitu? Oh, iya. Tadi kakak jadi ketemu gak sama Bu Elena? Bu Elena gimana keadaannya? Nanti kita bahas di rumah aja, ya. Ibu kan pasti juga mau tau keadaannya, Elena. Ya. 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 Selamat ya. Terima kasih.